Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan mendalami ajaran Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang penting dan sering menjadi perbincangan di masyarakat, yaitu mengenai hukum mendirikan bangunan di atas kuburan. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui pandangan Islam tentang hal ini, agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Mari kita simak penjelasannya dengan hati yang terbuka dan niat untuk menambah ilmu. Fenomena mendirikan bangunan di atas kuburan, seperti makam keluarga atau bahkan bangunan lain yang berdiri di area pemakaman, sering kita temui di berbagai tempat. Namun, tahukah kita bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Apakah diperbolehkan atau justru dilarang dalam syariat? Dalam video ini, kita akan membahas dasar-dasar hukum Islam terkait mendirikan bangunan di atas kuburan, dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, serta pendapat para ulama. Jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Judul, Wajib tahu, ini hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan. Wajib tahu, ini hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan. Sangat penting diketahui kaum Muslimin agar tidak melanggar syariat Islam terkait permakaman. Dilansir laman Muhammadiyah, terkait hukum mendirikan bangunan permanen di atas makam atau kuburan, ada beberapa hadit yang membahas persoalan ini, antara lain. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menembok kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis Muslim dalam Kitab Sahih Muslim nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 26.556. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dibangun suatu bangunan di atas kubur, atau ditambah tanahnya, atau di plester, Sulaiman Ibn Musa menambah, atau ditulis di atasnya, hadisan nasai dalam Kitab As-Sunan Al-Kubro nomor 2165. Diriwayatkan dari Ibnu Juraid, dia berkata, Telah mengabarkan kepada Ku Abu As-Subair bahwasannya ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah SAW melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya atau seseorang duduk di atasnya, hadisan nasai dalam Kitab As-Sunan Al-Kubro nomor 2166. Ketiga hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk mendirikan bangunan, baik permanen ataupun tidak. Junghur ulama berpendapat bahwa larangan membangun dan menembok kuburan ini bertujuan menghindari perbuatan yang dilarang atau sadu as-sariah, menutup jalan perbuatan dosa, seperti mengultuskan, mengagumkan, dan meminta pertolongan kepada makam atau kuburan, Subul As-Salam, Kitab Al-Janais, hadis nomor 543. Adapun beberapa faedah lain dari larangan ini adalah agar tidak mempersulit generasi berikutnya untuk mendapatkan tanah permakaman serta tidak menghamburkan harta untuk perkara yang kurang bermanfaat. Demikianlah penjelasan mengenai hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan menurut Islam. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, harus berdasarkan ilmu dan petunjuk yang jelas dari syariat Islam. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menjaga adab terhadap kuburan, karena tempat itu adalah peringatan akan akhirat. Dengan memahami hukum mendirikan bangunan di atas kuburan, kita diingatkan untuk tidak berlebihan dalam memuliakan sesuatu yang seharusnya tetap sederhana, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, itulah penjelasan mengenai hukum mendirikan bangunan di atas kuburan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk selalu menjalankan ajaran Islam dengan benar. Jangan lupa untuk selalu merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya dalam memahami hukum-hukum Islam, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang memahami hukum ini dengan baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.